Jadi tujuan importasi itu yang sebenarnya sesuai dengan regulasi itu adalah penambahan bibit. Karena dirasa bibit kurang di Indonesia. Bukan karena kita mau jual beli. Sekarang pertanyaan saya, kalau 1 juta petanak Indonesia punya full blood semua, menghasilkan crossbore semua, saya rasa harganya pasti harga sati. Ready or not, akan jadi kelas potong semua F1, F2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petanak Indonesia, nah ini kita sudah di Kambing Burja lagi, bareng Pak Alek dan Pak Krishna. Ini kita mau flashback, Pak Alek. Ada pertanyaan tentang sejarah dari Kambing Burja di Indonesia. Itu saya kemarin kan sempat ngobrol sama Mas Ferry ya, yang di kandang perkawinan di Karangploso. Pujudnya di Karangploso, Pak? Hujun. Hujun, ya. Itu kan dulu basicnya Pak Alek ini kan domba ya Pak ya, fatening domba ya. Fatening domba, 3.000 ekor. di kandang Karangploso. Lep, itu daerah Brak. Tahun berapa Pak Alek itu? Itu 2007. Nah ini kebetulan salah satu pendamping saya, Pak Krishna itu. Mulai 2007. Sampai 2012, nah baru kita mengimport Bur. 2010 kita pinjem pejantannya dari Unibro. Unibro, ya Pak. Unibro, ya Pak. Unibro, ya Pak. Unibro, ya Pak. Pejantannya Unibro. Jadi kita 2010 pinjem pejantannya Unibro, kita coba bagus hasilnya, walaupun tidak terlalu, apa namanya, menarik hasilnya untuk IB-nya ya Pak ya. Ya, itu kan IB ya. IB gitu. Jadi sekarang, kita tahu bahwa, waduh ini IB-nya kurang berhasil nih. makanya kita pakai pejantan yang aslinya gitu. Dari 2012 tuh, kita import. Import karena terlihat kebutuhan bibitnya bagus dan banyak gitu. Berarti yang import itu, kan tadi sempat pinjem dari apa? Unibro. Unibro, ya Pak. Yang import pertama dari Pak Alek atau Unibro, Pak? Jadi Unibro itu IB-ah. Dia sebagai akademis dapat IB-ah dari kayak semacam persekutuan keagamaan gitu loh. Iya, iya, iya. Itu terus dipakai gitu ya. Tapi kan dia tidak terlalu masif untuk memproduksi full blood-nya gitu. Kalau kita kan memang import untuk mau kepingin produksi full blood secara intensif ya, secara jumlah banyak gitu. Pengembangan ya Pak? Iya, pengembangan. Dengan genetik yang juga jauh lebih bagus gitu. Unibro dulu masih apa? Pendidikan atau untuk penelitian? Akademisnya, praktikum. Iya, lebih jodoh praktikum. Ya, itu. Berarti bisa dibilang benar-benar real pelopor ya Pak Alek? Iya, kebetulan kita 2012 itu pelopor untuk importasinya ya. Tapi kalau yang pertama kali ngembangan buru dengan segala keterbatas dan kelebihannya memang di Unibro ya. Untuk kelas praktikum gitu kan ya. Tidak terlalu untuk diekspansi ke eksploitasi lah. Iya, benar. Tapi kita yang 2012 masuk dan mulai mendatangkan kambing jawa randu. Kita kawin-kawinkan dan sebagainya. Hingga populasi 3250 itu. Berusaha ya Pak? Lokasinya di daerah Pandan Rejo. Pandan Rejo. Iya. Di area daerah 8 hektare. Luasnya 8 hektare. Berarti dulu itu berapa ekor dulu? Burunya berapa pertama? Pertama kali masuk kalau nggak salah 60-an Pak Chris ya. 60-an. 60-an itu dan itu genetik Mekatel. Mekatel ya. Genetik Mekatel. Jantan berapa, petinanya berapa dulu Pak Alek? Jantan nggak banyak, 12 kalau nggak salah. Petinanya yang banyak. Petinanya yang banyak. Petinanya yang banyak. Jantan segitu, petinanya segitulah. Dari domba kok amit ya Pak? Melenceng kebur itu alasannya apa gitu loh? Domba itu kita salah satu kesulitannya kan mencari bakalan. Bakalan ya, iya bakalan. Mencari bakalan. Jadi kan kita pengemuan. Oh iya. Nah pengemuan bakalan. Kalau kita kemarin itu nyoba breeding domba, Belum tertarik untuk impor dorper ya Pak Alek. Itu kurang berhasil. Karena hasil anaknya nggak bagus ya. Jadi satu jantan untuk 60 ekor kalau nggak salah itu nggak berhasil itu. Breedingnya nggak berhasil. Karena pendapatannya petenak terlalu sedikit. Dan tenak kualitas genetiknya juga nggak bagus. Nggak sebagus sekarang setelah dikawin silahkan dengan dorper. Oh iya dorper ya. Berarti kalau yang dari dulu domba ke bur itu memang tujuannya untuk itu ya Pak. Berternak itu ya. Ya kita kan punya opsi waduh ini kalau terus-terusan pengemuan domba kok kelihatannya kurang menarik. Ayo kita coba breeding kambingnya apa ya. Breeding kambing gitu. Jadi ya kita kurangin sebagai populasi dengan diisi dengan kambing. Nah dibimbing oleh Pak Hermanto pertama kali dari belajarnya lewat Pak Hermanto. Pak Krisnya juga membimbing lewat proses IB-nya itu. Nah kita mulai breeding bur. Itu melalui genetik kan mekatil kan ya. Tapi tahun 2014-2015 itu kita nabung. Jadi mulai import sampai 2015 itu kita nggak jual apa ya. Nabung terus. Ngelengin gitu. Nafas panjang ya Pak. Nah nafas panjang. Tapi akhirnya terenganga. Terenganga 2018 kita harus jual ya Pak. Nah jual karena belum banyak yang memproduksi cross. Bur sama Jawalandu. Ya Tanah Petik kurang laku. Jadi kita sempat obrol itu. Satu bulan satu juta. Nah mungkin pernah denger ya. Oh ya pernah yang 2019 saya yang review sendiri sama Mas Ferry itu Pak. Satu bulan satu juta. Itu full blood ya Pak? Full blood itu. Jadi kalau umurnya sepuluh bulan ya kita harus jual minimal sepuluh bulan. Sepuluh juta. Banting harga. Itu tahun 2018 sampai 2019 ya Pak terjadinya. Iya antara itu. Tapi 4 tahun karena kita juga udah mulai habis kan. Itu populasi. Karena kan diklosurkan itu terus. Ya lama-lama naikkan harga juga kan ya. Hukum pasar ya Pak? Hukum pasar. Hukum pasar. Karena sudah barangnya nggak ada. Iya iya iya. Lah. Untuk kambingnya sendiri loh Pak. Kok memilih kambing bur di luar itu kan banyak jenis kambing ya Pak. Apalagi saya lihat di India pun kambingnya gede-gede itu. Kenapa harus kambing bur gitu loh Pak. Iya. Jadi kita tahun 2012 pada waktu dibimbing oleh Pak Armanto kan kita juga melihat bahwa kambing tipe bedaging itu kambing bur. Bukan kambing sanen ya. Iya. Bukan anglundumin dan sebagainya. Jadi mereka udah mengarahkan gitu. Dalam hal kalau yang sebelumnya kita dari genetiknya Mikatel itu kan dia kurang panjang. Iya iya. Nah petanah Indonesia ini kambingnya padanya panjang. Oh iya. Lebar dadanya lebar. Iya bener. Gagak gitu pas kulinya kelihatan. Nah itu kita nyoba lewat Pasifika. Pasifika. Burkut. Nah genetik itulah yang menjadi cikal bakal sampai terkenal segepek sekarang ini. Iya dulu itu kak identiknya amit ya Pak. Muntel ya. Iya. Buntet, buntet, buntet. Iya bener. Gak terlalu panjang tapi motokal gede kan. Iya bener bener. Itu tipikalnya genetika dari Mikatel ya. Mikatel ya. Semua beder itu kan punya plus minus ya. Iya bener bener. Jadi kalau plusnya dari Pasifika itu dia long body, wide body. Jadi lebih ideal. Lebih ideal. Apalagi dikawinkan dengan jawaran dunia kita. Kita gak bicara bulbat sama bulbat ya. Dikawinkan dengan jawaran dunia kita yang bodinya juga udah long tapi tipis kan. Oh iya. Gak kemuk lah. Iya bener bener. Badannya itu gak tebel. Iya. Tipis ya. Nah harapannya kalau dikawinkan dengan Pasifika. Dan kita udah coba dan banyak petenak berhasil. Makanya nama Pasifika itu mulai berkibar. Iya. Di Facebook. Facebook pun juga berkena. Mulai di 2019 itu mulai berkibar. Iya. Oh sampai sekarang karena sudah dibuktikan. Kawin silangnya lebar. Iya. Dadanya lebar. Penuh perutnya lebih lebar lagi. Badannya panjang gitu. Nah setelah obrolan sudah habis ya pak. Iya. Ini kan saya juga lihat kan cenderung bur itu hargai naik ya. Saat ini ya. Iya. Saat ini bagus. Bagus lah ya ya. Sebenarnya bukan kategori mahal. Karena kan yang kita belikan genetik. Iya betul. Ini tapi kan persepsi Indonesia sendiri masyarakat Indonesia awam ya pak. Itu sampai dibilang. Amit ya beli bur segitu dagingnya di sate jadi berapa. Itu gimana pak menanggapi persepsi-persepsi seperti itu. Iya. Jadi. Fungsi bur itu kan sebagai pejantan. Iya. Sebagai pejantan. Nah mungkin. Pak Kresmo bisa sedikit membahas mengenai. Apa namanya. Satu jantan tuh bisa dipakai untuk berapa petindak gitu kan ya. Nanti anaknya berapa dan sebagainya. Jadi tingkat ke ekonomisnya. Iya. Untuk bur itu bagaimana gitu. Iya. Baik. Jadi kalau untuk bur sempat bur itu kan apa naik turun ya. Iya. Pak Alex sudah menjelaskan. Saya kembali lagi dulu. Kita punya nama namanya burja ya. Itu ada suatu makna ya. Kalau di beberapa yang burja itu adalah bur dengan jawarandu. Iya. Itu sudah menjadi apa ya. Remak. Remak. Track marknya kita. Oh ya ya. Kalau seperti bur rawa. Bur sama etawa. Burka. Bur dengan kacang. Iya bener. Kemudian bur. Bur sen pak. Bur sen. Bur dengan. Bur sama senduro. Iya. Jadi. Kita. Bakalan-bakalan kita untuk indukan. Kita datang ke Jawa Randu. Tadi Pak Alex sudah menjelaskan untuk mengupgrade kualitas genetik lokal. Jawa Randu kan punya badan yang tulang besar tapi ini. Gepeng. Gepeng. Pipis dagingnya. Dengan maksudnya bur. Yang tadi dengan genetik yang baru ya bukan. Iya. Dari Ciri Pasifika itu ya. Dari Pasifika. Yang lebih panjang. Kemudian lebih mentak juga. Ini diharapkan menjadi lebih bagus lagi itu. Nah kemudian dari segi perkawinan. Seperti dijelaskan Pak Alex juga. Kita mengawali dulu juga dengan IB. IB Intravagina. Keberhasiannya tidak terlalu mengembirakan lah. Jadi sudah kita coba. Akhirnya kita kembali ke kawin alam. Kawin alam ini satu pejantan sanggup mengawini sekitar 25 lah. Dengan fertilitas ya pada saat itu bisa sampai 80-90 ya. 80-90. Fertilitas. Dengan dikawinkan durasinya ya sampai 60 hari lah dikawinkan. Dikumpulkan dengan. Gitu. Itu yang genetik sekarang. Terus kembali tadi kenapa kok terus bergerak ke domba. Kan gitu tadi ya. Domba doper kan gitu. Sebenarnya maksudnya Pak Alek dengan Burja ini adalah mengupgrade. Ada edukasi juga. Selama ini kan domba-domba lokal kita kan ya anul lah. Kalau tidak ada introduce impor yang kualitas bagus. Kualitasnya begitu-begitu saja. Semakin kecil semakin kecil. Sehingga walaupun teksel pun lama-lama juga. Tekselnya cross-crossan. Nah kita datangkan. Seperti Pak Alek punya apa. Keinginan dorper kan gitu. Bukan juga dengan kambing ya. Kambing. Lama-lama mbak kundet. Mbak kundet. Oh iya bener-bener. Jadi harus didatangkan. Kalau pengalaman kita itu dari hasil semua perkawinan silang. Yang paling bagus itu dengan Jawa Randu. Karena dengan Jawa Randu itu fenotip warna bisa lebih keluar. Iya. Terus badannya kerangka indukannya itu cukup. Tidak terlalu kecil tidak terlalu besar. Kalau dengan kambing kacang kadang-kadang bisa di stokia. Bisa. Sulitan melahirkan. Sulitan melahirkan. Karena menurut rahimnya terlalu kecil ya sebagainya. Iya. Terus dari warna terutama. Warna ya. Makanya kan sekarang lagi tren tuh. Red Bull kami dengan Jawa Randu. Supaya Jawa Randunya pilih yang muera polos. Oh iya jerabang ya. Biar merah. Bener-bener. Supaya merah kan gitu. Tapi sebenarnya kan trik-trik aja. Walaupun tidak bisa menjamin 100%. Iya. Nah. Tujuan awal. Kemarin kita produksi sebanyak mungkin. Kita jual harga yang lebih terjangkau. Sekarang juga membangun import. Itu kan bukan jual pertama kali kan bukan perkara jual beli bibit. Tapi kita ini mau memasyarakatkan pejabatan pur dipakai sebanyak mungkin untuk menghasilkan F1. Kelas foto. Potong. Nah itu tujuan akhirnya. Sama lah. Semuanya juga begitu kan ya. Iya bener. Perusurusan semua itu begitu. Iya. Jadi kalau kita menggelarakan. Itu bukan sebenarnya bukan mengajak sama-sama orang banyak untuk. Ayo sama-sama produsi full blood. Karena pengesah pasar full blood tuh gak banyak. Satu peternak desa ya. Satu peternak sederhana. Kan paling mampu nya cuma beli satu full blood. Bener-bener. Dia akan bisa beli batin Najawarandu banyak. Nah keluarlah F1. F1. Nah sekarang gimana caranya. Tantangannya. Memproduksi F1 yang bisa kelas potong. Ya kan. Kelas potong dan harga potong. Betul kan ya. Di sana ini harga potong sekarang 65 ribu atau 70 ribu. Saya pernah hitung. Bisa. Masih untung ya pak. Masih untung. Masih untung. Coba saya perhatikan kok. Ditantang berani kok. Tapi. Tantangannya balik. Kalau temannya jual 90 ribu. Masih mau tetep beli. Jual 70 ribu kan gitu ya. Dinikmati bareng-bareng ya pak. Dinikmati bareng-bareng. Itu bonusnya kalian. Tapi suatu hari bonusnya akan dicabut. Dengan pasar. Pasar yang bicara. Kalau sudah banyak yang produksi. Ya pasti juga. Banyak yang makan. Harga akan turun dengan sendirinya. Semua cross itu begitu. Full blood juga begitu. Jadi kita ini sekarang kalau. Kita bicara produksi full blood. Ya pintar-pintaran nyari genetik yang terbaik. Bukan murah-murahan beli genetik. Jadi harus cari yang lebih bagus. Untuk meng-upgrading. Entah. Upgradingnya ke F1, F2. Atau kalau full blood ya. Cari yang type 4, type 5 gitu. Jadi. Lebih menilai keunggulan lah gitu. Ya ya benar pak. Tapi kalau F1-an. Udah itu masal. Jadi persepsi orang-orang yang. Daging sate itu memang. Tujuannya memang bukan untuk disate ya pak. Yang full blood ya. Iya betul. Itu tadi. Untuk dipakai berkali-kali. Untuk dipakai berkali-kali. Berarti. Kan memang seringkali ya. Kita di Facebook gitu pak Krisno. Kan dapat komentar. Iya. Wah itu. Beli burung 30 juta memang. Disate. Memang daging bisa disate gitu. Iya dagingnya seberapa gitu. Kenapa kok saat ini. Daging crossbur. Kok belum bisa disate. Oh iya. Belum masuk ke pasar. Nah. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau. 1 juta peternak Indonesia punya full blood semua. Iya. Mengasihkan crossbur semua. Saya rasa. Harganya pasti harga sate. Nah itu lah. Bukan harga sehingga sekarang. Petina bisa masih 90 ribu. Betul kan. Nah. Petina mungkin nanti lagi. Liquidnya di 65. 60 ribu. Seperti dombal udah. Mirip-mirip kan. Iya. Berarti berarti. Oh kambing burung ini. Sebenarnya memang. Kita beli genetik. Bukan kambing gobi loh ya pak ya. Bukan. Bukan. Jangan dipakai untuk. Satu jantan full blood mahal. Kawin cuma 5 ekor ya. Rugi. Nah itu loh rugi teman-teman. Jadi itu bukan. Minimal 350 ekor. Atau 350 kali perkawinan dan sebagainya. Itu. Ya itu. Paling penting itu. Nah lanjut pak. Ini mungkin. Saya lihat kan. Dengan harganya seperti itu ya pak. Biasanya kan kayak. Rakyat ini kayak minta subsidi dari pemerintah ya. Untuk warga. Sebenarnya selama impor ini. Sudah ada campur tangan pemerintah tidak sih pak. Dari tahun 2012 itu. Ya. Mungkin pak Riz. Bantu saya. Ya. Jadi gini. Untuk campur tangan pemerintah. Tentunya saja. Ada. Jadi. Pak Alek ini. Impor. Mengimpor bur yang pertama ya dalam jumlah cukup banyak ya. Kalau tadi prawijaya memang ada edukasinya. Iya. Dalam jumlah cukup banyak. Dan itu nanti diarahkan untuk breeding. Nah itu saja dukungan pemerintah ada. Jadi dukungan pemerintah ada. Untuk mendukung bagaimana burja ini berkembang. Nah dalam perjalanannya memang. Banyak follower-follower yang mengimpor kan gitu ya. Tapi bur pertama kali memang pak Alek. Dalam itu perusahaannya masih belum burja ya namanya. Agri Domba. Agri Domba. Agri Domba kan gitu ya. Nah itu itu diawali. Jadi tetap pemerintah melakukan dukungan terhadap para wirausan-wirausan atau swasta yang memang bergerak ke arah nanti untuk mengembangkan jenis-jenis kambing Domba yang untuk meng-upgrade lokal. Ini kadang-kadang tadi saya setuju Pak Alek tadi bahwa kalau ada fenomena oh datangkan impor-impor nah kemudian mahal kemudian juga terus dipotong ya rugi. Ada hitungannya itu. Jadi kalau digambilkan untuk kesekian betina ya tentu saja akan untung kan gitu ya satu berjantan. Tapi enggak bajetnya 100.000 lah Mas Lawin ya. Ya. Ya gitu. Jadi untung. Tapi kalau untuk dipotong ya rugi kan gitu. Itu ada teknik manajemen bagaimana mengelola satu berjantan full blood dengan bagaimana untuk menghasilkan itu. Itu nanti BIP-nya bisa dihitung itu. Nah itu artinya pemerintah sangat mendukung karena bagaimana juga pemerintah itu mesti keterbatasan di dalam bagaimana untuk mendorong rakyat untuk bisa mempunyai jenis-jenis kualitas kambing Domba yang bagus. Sekarang kita ketahui saat ini kan pakan untuk kambing impor sama. Kemudian kandang juga sama. Tenaga sama. Nah kalau di sama-sama ada tiga faktor itu. Atau kemudian kalau tidak di upgrade dengan kualitas bagus kan tidak punya nilai tambah. Tidak punya nilai tambah. Efisiensinya sangat rendah sekali. Jadi maksudnya Pak Alek, founder dari Burja ini adalah selalu meng-upgrade. Itu sekilas mengenai pemerintah campur tangannya di mana. Mungkin Pak Alek bisa menambahkan untuk campur tangan pemerintah ini Pak Alek. Jadi kalau untuk genetik unggulan yang pertama kali memang harus ada yang pelopor dan menjadi genetik kerinci percobaan. Ya semua itu. Karena kalau tanpa ada satu yang tercetus yang berani memulai yang nggak ada buru sampai sekarang ataupun nggak ada dorpor sampai sekarang. Tapi karena kita keberanian dan kita punya hitungan jelas oh anaknya begini-begini dengan didukung oleh pemerintah. Melalui apa? Komisi bibit, kita ajak dialog, mengarahkan. Betul kan ya? Dengan menyentuh juga izin importnya. Walaupun kita punya ide kalau pemerintahan dukung izin importnya keluar ya nggak bisa keluar kan Pak? Oh iya 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 iya. Nah tapi kalau kita sebagai apa namanya wira swastanya peternaknya harus punya keinginan lebih kuat daripada ide-ide dari pemerintah. Jadi karena keterbatasan tadi kan ya. Jadi kita yang harus punya pendirian harus punya apa ya keinginan lebih kuat lah gitu untuk berhasil. Dengan begitu baru dengan segala keterbatasan baik yang diberikan dukung oleh pemerintah maupun oleh lingkungan kita ya kita kepingin lebih maju. Amit Pak ya bisa dibilang pemerintah mendukung dalam perizinan untuk permodalan murni dari swasta. Oh iya semuanya itu semuanya. Iya perlu ya. Semuanya ya. Dengan swasta yang karena sekarang ini mungkin kita bicara global ya Pak. Impor kan makin banyak ya. Karena swasta mungkin tadi karena sudah ada surat perizinan atau seperti apa yang dari dukungan pemerintah itu ku makin banyak. Itu menurut dari Pak Alek sendiri ya apakah itu nanti akan bisa membantu masyarakat hal bawah ini terjangkau atau tersubsidi harga-harga dari domba kambing impor itu Pak Alek? Iya jadi strategi kan begini. Kebetulan kan kita sempat vakum ya 2019 waktu Covid itu sampai 2020 kalau gak salah kan ya. Nah itu kan ijemput diberhentikan karena Covid kan. Oh iya benar benar. Setelah Covid itu dimoratorium karena dianggap belum ada surat pelepasan genetik. Waktu itu penoporatorium semuanya ada dorper, ada awasi semuanya genetik baru itu dimoratorium. Nah kami kebetulan yang memang pelopornya ya yang harus mengajukan izin pelepasan. Setelah izin pelepasan impor lagi tahun 2021 dan sebagainya. Nah menalui izin-izin pelepasan itulah dan masifnya importasi kan satu hal yang sering saya utarakan. Kalau kita sebagai peternak itu kepingin untungnya satu tahun sudah untung, beli petina berapa pun juga tahun depan beranak ya anaknya dihargai seperti petinanya. Betul kan? Iya yang bulbulat ya Pak ya. Betul ya bulbulat ya. Jadi misalnya nih beli 30 juta, 35. Ya tahun depan diuntung aja 35. Balik modal. Iya balik modal ya. Tahun kedua sebenarnya modalnya sudah 100% nol. Tinggal modal ngasih pagar. Nah tega gak peternak ini menjual satu bulan 1 juta. Kalau tega ya bisa dia jualan 10 juta. Ya bisa 15 juta. Bisa 20 juta. Betul kan? Iya seperti yang dulu ya Pak ya? Iya bisa aja. Sekarang tega gak? Bukan mau loh ya. Tega gak? Kenapa tega gak? Nah yang lainnya mungkin jual belinya masih 30 juta kok. Masa saya sendirian hanya 10 juta. Gitu kan? Ya. Kalau kualitas saya sih selalu meng-counternya dengan misalnya ada yang jual kemahalan gitu. Sedangkan kebutuhan banyak. Saya selalu meng-counternya itu dengan importasi baru. Tapi kalau sudah banyak yang breeding. Kualitasnya sebagus. Ya suatu hari kita akan berhenti import. Pasti itu. Untuk melindungi siapa? Peternak-peternak teman-teman kita sendiri. Benar. Kita pun kalau import pasti import yang lebih bagus lagi. Tapi kalau yang di-import eh sama dengan yang diproduksi teman-teman. Yang mending gak di-import lah. Kan kita ini soalnya import itu sebagai penambahan bibit ya. Ya benar. Bukan sebagai jual beli. Jadi tujuan importasi itu yang sebenarnya sesuai dengan regulasi itu adalah penambahan bibit. Karena dirasa bibit kurang di Indonesia. Bukan karena kita mau jual beli bibit. Jadi harapannya kalau sudah saya Indonesia ini buahnya breedernya bur. Produksinya bagus-bagus. Lebar darahnya bagus. Panjang badan. Nyetak F1 juga bagus. Ya waktunya kita setep lah. Kecuali kalau memang mau nyetak yang lebih bagus lagi ya. Nah gitu ya. Dengan tab limanya atau championnya atau apa. Nah itu terbuka sekali. Berarti seperti itu. Ini penutupan Pak Legia. Dengan gambaran saya sendiri yang sering keliling Pak Legia. Untuk kambing bur ini satu desa belum tentu orang ternak kambing bur. Satu desa belum tentu orang kambing bur. Tapi satu desa pasti ternak kambing. Ya. Berarti prediksi untuk kambing bur ini. Kan sebelum mereka turun ya. Itu sampai berapa tahun Pak Legia kemungkinan. Kalau lihat. Sekarang. Ya. Jadi sekarang ini kan gini ya. Kalau dengan ketergantungan. Dengan keterbasan modal. Ya. Pertanak itu rata-rata kan berani membeli 10 juta. Ya. Nah. Sekarang kan belum ada yang jual 10-10 juta. Ya nyasarnya apa. Ya entah. F5. 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 F4. Ya pokoknya kurang lebih segitulah. Atau 5 juta aja. Ya. Gitu ya. Jadi nyasarnya kesenang. Karena dia tahu. Kalau dulu kan 2012 belum mau masyarakat. Kalau sekarang mau masyarakat. Ya akhirnya ada yang menikmati kan. Ya bener bener bener. Bisa beli apa. Bisa jual petina F1 90 juta. 90 ribu kan per kilo ya. Nah pelan-pelan nanti akan turun. Ya. Tapi nikmati aja. Ya bener bener. Nah harapannya kan begini. Kalau satu orang sudah punya bur. Entah burja. Ya. Terus bur. Entah furblat. Ini saya petenakan di Indonesia akan maju. Itu kalau kita sisi dari bur ya. Dari kambing berdaging gitu. Ya. Sama lah. Kalau sanen misalnya. Perah gitu. Masing-masing yang mau perah. Punya sanen semua. Itu juga akan maju. Oh malah makin maju ya Pak. Loh akan maju. Jadi jangan dilihat dari sisi. Loh Pak. Kan harganya jadi turun. Loh. Turun selama kita produksi sama-sama. Menguntungkan. Itu kan bukan. Negatif. Ya bener 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 ya. Ya kan endingnya kemana. Kalau cross F1 endingnya potong. Potong ya. Kalau sanen ya endingnya susu. Kalau sekarang itu sebenarnya masa bonus ya Pak ya. Masa bonus. Iya bener bener. Jadi ya harus. Sebenarnya sih ya Pak. Harganya memang seperti itu. Ya ready or not. Akan jadi kelas potong. Semua F1, F2. Kalau F3, F4 mungkin enggak ya. Iya. Ready or not. Akan ada peternak-peternak baru. Bur. Yang jualnya tambah lama. Juga tambah lebih terjangkau. Terjangkau. Pasti. Dan sudah terjangkau. Genetiknya. Bagus lagi. Nah. Jadi. Pilih-pilihlah. Genetik bagus. Supaya. Jangan sampai. Sudah genetiknya jelek. Belinya kemurahan lagi. Nah. Itu gimana. Jelek-jelek mahal lagi. Ya. Bagus kan apa. Ya. Udah harga terjangkau. Tapi genetiknya masih bagus. Bagus ya itu ya. Itu. Mungkin ada tambahan Pak Aleks. Sebagai pelopor impor ya. Untuk. Mungkin teman-teman lain ya. Yang mungkin. Berkecimpung di dunia impor juga itu. Ada pesan. Pesan mungkin Pak Aleks. Ya pesan moralnya adalah. Cobalah kita kalau impor itu. Berlomba-lomba. Untuk mengimpor dengan kualitas genetik yang lebih baik. Dan harga juga yang lebih. Apa ya namanya. Terjangkau lah gitu ya. Ya tapi itu relatif ya. Ada barang. Onok-ronok-ronok rumput katanya orang Jawa ya. Intinya harus pintar-pintar lah gitu ya. Terus perhatikan mengenai pedigrinya. Kualitasnya dan. Silsilanya ya. Terus istilahnya. Hasil anak-anaknya di sana itu gimana. Apakah. Juga sesuai dengan yang dijual. Kan. Takutnya yang dijual itu cuma. Segedar model aja. Jadi yang terbaiknya dijual. Tapi sebenarnya. Waktu kita lihat di farmnya. Kok banyak jelek. Nah berarti. Kemungkinan dia. Bukan fenotip itu. Projeninya. Gak bagus. Tapi kalau yang dijual. Dengan yang ditinggal. Sama kualitasnya. Nah itu berarti rata-rata kualitasnya. Bagus. Hmm. Jadi seperti itu. Sama tadi. Saya sempat lihat itu ya. Bener-bener. Jadi. Impor itu untuk penambah bibit. Bukan untuk jual beli. Itu cuma. Termasuk pesan moral ya Pak. Iya. Walaupun saya juga. Pada waktu saya mengimport. Itu saya juga lihat. Teman-teman gimana. Ada produksi gak. Oh ada produksi. Saya mengarahkan ke. Calon pembelinya. Mau gak ini. Oh gak mau gak mau. Ya sudah. Kalau tidak. Mending saya arahkan mereka. Untuk membeli aja. Hasil produksi teman-teman saya. Sebelum Pak. Impor itu. Bisa arahkan dulu ya Pak. Selalu saya sarankan. Kamu gak beli. Punya ini aja. Liatan. Hasilnya bagus gak. Oh enggak Pak. Bagusnya ini. Bagusnya ini. Nah. Saya kan. Gak bisa. Menghentikan mereka. Untuk membeli import kan. Tapi kalau. Ada yang bagus. Harganya terjaga menurut mereka. Dan. Pembelinya percaya. Pada farm itu. Bahwa farm itu gak ngibul. F3. Tapi seperti. Dijual. Ya saya rasa. Harga Indonesia seharusnya lebih terjangkau daripada harga import. Karena harga import itu kena. Ongos kirim itu cukup mahal. Sekarang dolar naik loh. Harga pengampunan juga lebih naik lagi. Iya. Mungkin itu dulu ya Pak. Tadi. Sejarah dari kambing bur. Dan. Ternyata semakin banyak kambing bur di Indonesia itu harusnya semakin maju. Semakin maju. Iya. Semakin maju. Iya bener. Gak usah khawatir. Karena kita nyata F1 loh ya. Iya. Nah yang khawatir adalah. Aduh. Saya. Jual beli full part saya jadi turun nih omset. Sebenarnya gak turun omsetnya. Coba anda kulak kulik. Kalau dijual 20 juta. Naik lagi omsetnya. Betul kan? Aku tetap laku. Tetap laku. Tega atau tidak. Ini sebenarnya tega terhadap diri sendiri atau terhadap sesama peternak? Iya betul. Tega terhadap diri sendiri. Iya. Karena ngeliat orang lain loh. Kok bisa jual 30? Kok saya belum? Gak bisa. Ya itu loh. Makanya bingung Pak Alek. Tega terhadap diri sendiri atau terhadap peternak lain. Iya. Nah intinya gini. Gimana caranya. Kita. Bagis-bagisnya kualitasnya. Nanti harga ngikutin sendiri lah. Nah itulah harga ngikutin. Jadi memang. Seperti yang beberapa kali saya ketemu. Orang-orang sukses itu. Ternyata. Harga atau nilai itu harus ditaruh di belakang. Bukan di depan. Ketika kita mampu mencipta genetik bagus. Itu mesti uang ngikutin. Yang ikutin sendiri. Nah itu. Iya. Paling gampang gini lah. Dijual harga normal. Kalau kualitasnya sebagus. Ya dijual harga murah aja. Pasti lebih laku kan. Iya. Daripada orang lain yang. Jual harga murah. Tapi kala kualitas. Iya. Iya. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman. Nah tadi. Sejarah dari Kambing Pur. Bersama Pak Alek dan Pak Krisno. Gih. Dari Kambing Purja. Semoga bermanfaat. Dan mungkin bila teman-teman mau dibuatkan konten apapun. Berkaitan dengan Kambing Pur. Teman-teman bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas langsung dengan Pak Alek sebagai pelopor pertama di Indonesia. Sekian dulu dari sahabat-sahabat. Saya Undur Diri. Yargata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ters. 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 Ters.